Kekek Skarrage, time to flex! Terima kasih, Merah. Aw, hari ini panas sekali. Lihat di sana. Bayi dan ibu pergi berpiknik. Tapi bayi tidak terlihat sehat. Ayo, bayi truk. Kita periksa dirimu dan cari tahu apa masalahnya. Coba. Oh, itu masalahnya. Kau terlalu kepanasan. Cepat, para mekanik. Ambilkan air. Oh, astaga. Kau kurang banyak minum air, iya kan? Minum banyak air itu sangat penting saat hari panas. Itu lebih baik. Tapi kurasa kau masih terlalu panas. Aha, aku tahu. Hidupkan air dingin di tempat cuci mobil, Merah. Baiklah, bayi truk. Waktunya mendinginkan diri. Sudah lebih baik. Sekarang kalian bisa pergi piknik. Selamat bersenang-senang. Dah. Sudah selesai para mekanik. Ini malam Natal. Dan bengkel ini terlihat sempurna. Kalian tahu apa yang kalian mau dari Sinterklas? Oh, kau tidak tahu, Biru? Sebaik aku tentukan. Sinterklas akan segera tiba. Oh, wow. Tidak kuduga dia akan tiba secepat ini. Halo, Sinterklas. Keko, aku butuh bantuanmu. Rusak kutubku sakit, jadi keretaku tidak bisa terbang. Dan aku harus mengendarainya melintasi langit. Kalau aku tidak mengirim semua mainan ini, tidak akan pernah ada Natal untuk semua anak. Jangan khawatir, Sinterklas. Kami akan membuatnya terbang. Jangan khawatir, Sinterklas. Itu dia. Oh, ho, ho. Oh, hi, hi, hi. Oh, ho, ho. Wow, hi, hi, hi. Wow. Wow. Natal diselamatkan oleh tim Geko. Jadi ini hadiah untuk masing-masing kalian. Ah, tepat seperti yang kubutuhkan. Terima kasih, Sinterklas. Kau sudah tentukan apa yang kau mau, Biru? Ho, ho, ho. Kau mau naik kereta luncurku? Kalau begitu, ayo naik. Dan kita terbang. Ho, ho, ho. Ho, ho. Selamat Natal dari kami semua di Geko's Garage. Selamat Natal. Itu ibu truk dan bayi truk. Kenapa kalian menunggu di luar sini? Hah? Hah? Terowongannya tertutup dan kau tidak bisa melewatinya. Hmm, lebih baik aku mau meriksanya. Oh, jangan takut gelap, hijau. Oh, ada longsor lagi. Kita terjebak di dalam. Jangan khawatir. Aku membawa peralatanku. Kita akan membutuhkan peralatan yang lebih besar. Eh, bahkan Tili tidak cukup kuat untuk memindahkan batunya. Bagaimana kita bisa keluar? Wow. Tili tidak cukup kuat untuk memindahkan batu. Aku tidak tahu. Tau kau sangat kuat. Ibu truk menyelamatkan kita hari ini. Sebaiknya aku memanggil Eric Escavator untuk membersihkan semua batunya. Sampai jumpa lagi untuk lebih banyak kesenangan dan petualangan di bengkal Gekko. Hai semuanya, selamat datang kembali di bengkal Gekko. Kami sedang memeriksa Bobby Sibis. Kami sudah hampir selesai. Oh tidak, para mekanik. Aku masih di atas sini. Wow. Bobby, Bobby. Astaga, dia tidak bisa mendengarku. Para mekanik, cepat. Lakukan sesuatu. Awas, ada jembatan. Wow, obeng yang berputar. Lihat, jembatan yang tinggi. Pemikiran yang bagus, mekanik. Andai aku bisa meraihnya. Meleset. Sekarang apa lagi? Oh. Eh, ide yang bagus, kuning. Kau menyelamatkan ku hari ini. Tidak apa-apa, Bobby. Kau tidak tahu. Dan tidak ada yang terluka. Terima kasih atas semua bantuanmu, para mekanik. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sampai jumpa. Ayo, mekanik biru. Waktunya tidur. Selamat malam, para mekanik. Bobby, apa yang kau lakukan di sini? Oh, astaga. Kau butuh roda baru. Kita bisa memperbaikinya. Tapi, kita harus pelan-pelan. Aku tidak ingin membangunkan mereka. Tidak, tidak, tidak. Selesai, Bobby. Selamat malam. Mungkin aku hanya akan duduk sebentar saja. Ini hari yang sangat indah. Oh, coba lihat. Benda apa itu? Wow. Dengan balon besar ini, mereka akan menemukan garasiku dari jarak bermil-mil jauhnya. Siapa itu ya? Kira-kira aku sibuk. Max? Tambah angin untuk banmu? Oh, baiklah. Hah? Tunggu. Tuan Weasel bukannya memasukkan angin dalam bannya Max. Dia malah menggunakan helium untuk balon. Itu artinya... Itu artinya... Jangan panik, Max. Aku datang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Memangnya apa salahku? Jangan panik, Max. Aku akan pikirkan sesuatu. Max, jika aku mengeluarkan sedikit angin dari bannya, kita akan meluncur seperti balon. Nah, itu dia. Arahkan ke bengkel. Sudah selesai, Max. Bagus seperti baru. Akanku tunjukkan pada Giko. Begitu balon iklanku selesai. Hei, ini Max. Monster Troop. Apa yang bisa kulakukan untukmu hari ini? Hei. Oh, kau ingin terlihat seperti pahlawanmu. Roda Raksasa. Hei, kurasa kami bisa melakukan itu, Max. Akanku bawa peralatanku. Para mekanik, kalian mulailah. Oh, my�. Hmm Baiklah Sudah dapat semua peralatanku Para mekanik Apa yang kalian lakukan Kalian semua berpikir kalau dia terlihat bagus Tapi bukan itu yang dia inginkan Jangan khawatir Max Kami akan memperbaikimu Semua selesai Max Apa ini sesuai yang kau inginkan Semua pelanggan puas disini Di bengkel Geko Sampai jumpa lagi Halo semuanya Eric sang eskavator Ada disini untuk servis Kami harus memeriksa stamina Untuk semua panggilan yang dia lakukan Siapa yang mau membantu Hmm Kurasa aku akan memilih Hmm Kuning Aku tahu kau ingin bermain Tapi aku pikir kau akan bersenang-senang Bekerja di bengkel Kami akan memulai dengan memeriksa mesinmu Eric Ayo kita bersenang-senang Dengan suara mesin yang keras Kau bisa melakukan lebih baik dari itu Eric Tak kapan bagus kuning Waktunya menguji roda tankmu Bagian terakhir dari servis Eric Coba kita lihat bagaimana lengan penggalimu bekerja Oh Butuh sedikit oli kuning Bagus sekali Eric Kau sudah lulus servis Sehingga kau siap untuk menggali lebih banyak lagi Apa kau mau bergabung dengannya kuning? Sudah ku bilang kerja bisa sangat menyenangkan Sampai jumpa lagi Untuk lebih banyak pekerjaan dan kesenangan di bengkel geko Selamat datang di balapan besar Di mana aku, Gilbert Tewizo Akan membuktikan bahwa aku mekanik tercepat di kota Di truk monsterku Yang bertenaga turbo Tidak apa-apa Tilly Kita tidak perlu mesin turbo untuk menang Kau tidak pernah mengecewakanku Baik geko Balapan dimulai saat lampu berubah hijau Bersedia? Siap? Mulai! Ayo Tilly truk bereng Aku tidak sabar mendapatkan medali pemenangku yang berkilau Itu akan cocok dengan jam tanganku yang berkilau Seperti itu Tilly Bagus dan stabil Aktifkan tenaga turbo Jangan berhenti Kita bergegas untuk menyelamatkan Oh, kita tenggelam Tolong Jangan khawatir Tuan Weasel Kami akan segera mengeluarkanku dari sana Kau akui kau menang secara adil Tapi lain kali Aku akan jadi pemenangnya Saksikan keseruan lebih banyak di Gecko's Garage Daaah Selamat datang kembali di bengkel Gecko Ini hari yang cerah Si Merah akan naik ke atas Dia akan memasang panel surya baru di atap Mereka akan menyerap energi matahari Dan mengubahnya menjadi energi ramah lingkungan untuk seluruh bengkel Halo, Bobi Wah, lihat dirimu Kakotor sekali Dan kami baru saja membersihkanmu kemarin Tidak masalah Ciprat-ciprat Aktifkan tempat cuci mobil Gecko Semua bersih dan siap untuk berangkat, Bobi Oh, Kakotor lagi Bagaimana bisa terjadi? Aku rasa kita harus mencucimu dengan tangan Bersih sekali Kau bisa kembali keruh kebismu, Bobi Itulah yang membuatmu kotor, Bobi Mesin dieselmu yang kotor Bagaimana? Apakah kau menginginkan mesin listrik yang ramah lingkungan? Panel-panelnya sudah siap Panel-panel mengambil energi dari matahari Memberikan Bobi kekuatan yang bersih untuk berjalan Oreeh Kita akan segera kembali untuk bersenang-senang di bengkel Gecko Wow, kerja bagus para mekanik Garasi yang bersih adalah garasi bahagia Oh, itu aneh kita kehilangan daya Pasti ada yang salah dengan panel surya kita Astaga, sinar matahari terhalang Tapi itu bukan awan yang normal Ayo kita selidiki Coba sekarang, Dylan Aku tidak mengerti Mesinmu seharusnya berfungsi dengan baik Aku sudah ikuti instruksinya Ehem Bagi Tuan Weasel Semuanya baik-baik saja Semuanya baik-baik saja, Gecko Aku menyerah Coba aku periksa, Dylan Berita buruknya adalah kami harus mengeluarkan mesinmu, Dylan Tapi kabar baiknya adalah aku punya mesin baru yang jauh lebih baik untukmu dan untuk semuanya Hei, sempurna Hmm, kita butuh bantuan matahari Begitu juga, Dylan Baterai ini akan diisi dengan daya dari panel surya Sementara kita memasang mesin listrik baru untuk Dylan Sementara kita does Terlihat bagus, Dylan. Kerja bagus, hijau. Pelanggan yang bersih adalah pelanggan yang bahagia. Dan planet yang lebih bersih adalah planet yang lebih bahagia. Saatnya mengecat ulang tanda itu para mekanik. Biru, bisa tolong ambilkan cat hijau dan ajak kuning ke atap untuk membantu? Astaga, Fiona mengalami benturan di bumpernya. Ayo masuk dan kita perbaiki. Hijau, kita butuh lem yang ekstra kuat. Terima kasih telah menonton. Lemnya harusnya tidak berwarna hijau. Lemnya pasti di bawah biru dan kuning. Cepat, merah, cepat naik ke atap. Oh, kasihan merah. Kita harus naik ke atap dengan cara lain. Astaga, ini situasi yang sulit. Ayo kita lepaskan dirimu sebelum lemnya benar-benar mengering. Fiona, boleh kami pinjam selangmu? Jangan khawatir para mekanik. Kami akan lepaskan kalian. Kerja bagus semuanya. Aku dan Fiona terlihat baru. Ayo para mekanik, ada truk pemadam Fiona yang akan masuk hari ini. Wow. Hai kawan, aku Weasel. Pemilik dari bengkel roda Weasel yang baru. Sepenuhnya otomatis untuk memperbaiki berbagai hal. Halo Tuan Weasel. Aku Gekko. Ini dia, pelanggan pertamaku. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan cepat. Jadi bengkel roda Weasel adalah nomor satu. Sampai nanti, Kodo. Namaku Gekko. Baiklah, Fiona. Ini tidak akan lama. Hmm, aku tidak terlalu yakin. Tombol mana yang untuk memulai servis. Oh, menekan semuanya sepertinya akan berhasil. Datang kembali, Fiona. Itu sangat cepat. Oh, astaga. Dia terlihat tidak sehat. Masuklah, Fiona. Coba kita lihat. Itu masalahnya. Weasel sangat buru-buru untuk menyelesaikan sesuatu. Sehingga dia memasukkan sabun ke dalam tankimu. Kami memperbaiki masalah dengan benar sekarang. Fiona berjalan tanpa gelembung. Aku yakin aku sudah menekan tombol yang benar. Ups. Sampai jumpa lagi di Minkah Gekko. Dadah. Terlihat seram, para mekanik. Kalian siap untuk Halloween. Bahkan Tilly ikut bergabung. Ada apa hijau? Ada monster di luar. Sebaiknya aku periksa. Jangan khawatir, para mekanik. Tidak ada yang namanya monster. Halo. Halo. Kau baik-baik saja, teman. Ayo ke tempat terang. Oh, Meg, sayang. Kau perlu pembersihan Halloween. Ayo kita pergi ke tempat cuci mobil. Jangan khawatir, para mekanik. Ingat, monster itu tidak ada. Masuklah, Max. Akhirnya, Max. Kau tidak terlalu menakutkan lagi. Selamat Halloween semuanya. Obeng berputar, para mekanik. Pintu ini benar-benar macet. Apa itu kau, Tilly? Lihat, itu Traversy Traktor. Oh, kedengarannya kau butuh bantuan kami. Ikuti aku. Mur dan baut. Sekarang aku sudah mengerti masalahnya. Kita harus memperbaiki roda gigimu. Para mekanik, kita butuh oli roda gigi dan... Kunci pas super kuat milik Nenek Gekko. Hati-hati, para mekanik. Kalian butuh tenaga yang kuat untuk mengenggam agar bisa mengangkat kunci pas ini. Nah, itu lebih baik. Itu roda gigi yang bagus. Cobalah sekarang, Trevor. Traktor butuh roda gigi yang kuat untuk mendorong dan menarik beban berat. Mungkin Trevor bisa menggunakan kekuatannya untuk menolong kita. Tarik, teman-teman. Hooray! Kerja bagus, Tim. Sampai nanti, Trevor. Dah! Syukurlah hujan berhenti. Piknik kita bisa berlanjut. Hah? Hah? Halo. Aku baru di kota ini. Nama aku Kat dan pekerjaanku adalah menyelamatkan. Aku di sini menjaga semua tetap aman. Halo, Kat. Aku Gekko. Dan ini para mekanik. Kami sedang berpiknik. Kau mau ikut bergabung? Oh, apa kau punya roti lapis tuna? Kurasa begitu. Masih ada roti sisa, Tilly. Tilly! Sebentar! Kau tidak terlalu berlumpur. Tilly tergelincir menjauh. Ayo, Helena. Ada yang butuh diselamatkan. Itu tidak mau mengaib. Bertahanlah, Tilly. Jaga tetap stabil, Biru. Aku tidak bisa menggampainya. Gekko, gunakan payu. Aha! Hampir saja. Kau sudah bersih, Tilly? Kita tim yang kompak, Gekko. Benar. Terima kasih bantuanmu, Kat. Sudah selesai semua, Eric. Sudah merasa lebih baik, kan? Apa itu tadi? Itu Max, si Monster Truth. Dia tidak seharusnya bermain di sini. Lokasi konstruksi sangatlah berbahaya. Lihat semua kekacauan yang dibuat oleh Max. Oh tidak, Max kehabisan bahan bakar. Kita harus mengeluarkannya sebelum betonannya mengering. Cepat, para mekanik. Ambil bahan bakar cadangan. Oh, astaga. Beton itu akan keras dalam waktu kurang dari satu menit. Sekarang bagaimana caranya kita memberikan bahan bakar ini pada Max? Erick membuatkan jembatan. Betonnya sudah hampir keras. Ayo, Max. Ayo. Sepertinya Max telah belajar dari kesalahannya. Terima kasih, Max. Kepanikan lainnya sudah berakhir. Sampai jumpa lagi. Daaah! Oh, hai semuanya. Vicky Citruk Es Krim sedang dalam perbaikan. Kami hanya melakukan beberapa sentuhan akhir. Terima kasih, Kuning. Bolehkah aku minta obeng? Hati-hati, para mekanik. Pipa itu penuh dengan udara sedingin es. Begitulah cara Vicky membekukan es krimnya. Kuning, jangan sentuh tombol itu. Oh. Terima kasih. Wah! Gek mengema! Uuuuh! Uuuuh. Uuuuh! Uuuuh. Uuuuh! Eaaa! Ah! Uuuuh! Terima kasih banyak para mekanik, kau menyelamatkanku. Sekarang ayo kita lanjutkan menyelesaikan Vicky. Terima kasih Vicky, sampai jumpa semuanya. Wah, ada lubang. Aku akan memanggil di lensi truk angkut dan ereksi ekskavator untuk mengisinya. Oh, astaga. Bobi Sibu sepertinya dalam masalah. Murdan Baut, dia mengalami kecelakaan. Ayo tarik dia, Tilly. Baut, jangan khawatir, Bobi. Kami akan memperbaikimu dan kau bisa kembali ke jalan. Pintu bengkel cepat buka. Waktunya membantu kendaraan yang bermasalah. Kita lihat apa yang salah dengan Bobi. Pertama, kita periksa matamu. Ayo, para mekanik. Tidak ada masalah dengan matamu. Ayo periksa rodamu. Rodamu juga tidak ada masalah. Aku temukan masalahnya. Asrodamu bengkok. Jangan khawatir. Kami akan segera meluruskannya. Tidak ada lagi zigzag untukmu. Asrodamu seperti baru kembali. Aku senang kita bisa meluruskan asroda Bobi. Rasanya senang bisa membantu teman.